Bisa terlihat ya Pak dan teman-teman semua? Iya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Arief, Bisono, dan teman-teman semuanya. Berikut saya mau mempresentasikan tentang analisis strategi pengelolaan driver serta network distribution untuk DTPA. Nah, kompetitif strategi untuk DTPA sendiri dari perusahaan berusaha menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, diketahui bahwa walaupun di perusahaan DTPA itu sendiri memiliki banyak anak perusahaan dan hidup perusahaan, tetapi penghasilan paling banyak itu berasal dari penjualan batubara. Dari 98 persen itu adalah penjualan batubara, sedangkan 2 persen adalah dari penghasilan lain-lain. Nah, untuk itu, maka presentasi ini lebih formal. usaha dari batubara yang dilakukan oleh hidup perusahaan dan hidup perusahaan ini. berusaha mengintegrasikan ya dari seluruh proses dari mulai hulu ke hilir untuk melakukan dari produksi untuk tambang ataupun nanti untuk pengolahan. di sini. Maaf, saya kok Mas Barodin. Halo? Ini slide-nya kok belum berubah ya? Cuma di saya aja ya? Oh iya, Mas. Benar, nggak berubah. Jadi jangan di slide show ya? Kalau nggak bisa berubah. Oh iya, Pak. Di slide show nggak berubah, Pak. Nah, ini Mas. Terima kasih, Mas. Nggak apa-apa. Nggak usah di slide show nggak apa-apa ya, Pak? Iya, Pak. Ini karena nggak bisa nanti. Tapi itu apa namanya, dikecilin ya ini-nya. Oh ini. Apa namanya, tab-nya itu dihilangkan, dinaikkan. Bukan yang itu, yang kanan atas, kanan atas bawahnya. Kanan, kanan lagi, kanan atas naik-naik, turun. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. 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 Ada tulisan share itu loh. Apa yang share ini, Pak? Bawahnya, bawahnya. Bawahnya share yang ada kanan atas. Ini, Pak. Kanan, kanan atas. Share kanan atas. Slide show review. Kanan atas itu mana kanan atas? Kanan mana? Ya, bawahnya. Bawahnya ada share. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Maksudin, minubarnya. Ya, ini tuh anak panahnya, Pak. Panah itu. Panah. Panah kecil. Panah. Panah. Itu kan. Ya. Tuh. Ya. Ya. Oke, silahkan. Ya. Kita kembali ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, kerja dilakukan oleh perusahaan PTBA ini adalah berusaha mengintegrasikan tambang batu bara dan berusaha melakukan keluasan pemanfaatan atau pengolahan nilai tambah batu bara serta divertifikasi menjadi perusahaan energi yang lain. Nah, nanti di akhir juga berusaha saya tampilkan atau presentasikan kepada teman-teman semua tentang usaha-usaha yang dilakukan tersebut. Nah, ini proses business description-nya. Yang kuning itu adalah yang paling utama, sedangkan yang lainnya itu adalah yang 2% tadi. 98% memang berasal dari kul atau tambang batu bara untuk langsung dijual ke supplier. Nah, dari hal tersebut maka sourcing description-nya dia berusaha melakukan pergiatan semuanya. Tadi dari in-house atau outsource, dia tidak melakukan outsource, tapi dia melakukan recruitment dirinya sendiri. terus supplier selection juga dari dirinya sendiri karena tidak melakukan ini ya, membeli peralatan-peralatan tambang yang besar juga terhadap procurement, dia dari end user itu sendiri yang langsung. Nah, ini berapa anak tersebut dan dari PTPA. Ada pertambangan, power, gas, dan lainnya. Perdagangan juga dikelolasi. Ini juga ada logistik. Untuk pengiriman juga ada perusahaan yang bertanggung jawab untuk nanti berhubungan dengan PT KA. Nah, ini kurang lebihnya dari figur-figur atau ini adalah PLTU Tarahan dan ini adalah PLTU Sotel. Nah, ini untuk pengiriman menggunakan kapal tongkang, sedangkan ini adalah menggunakan dari jalur darat menggunakan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia. 5 menit lagi. Nah, ini kompetitif strategi dibanding perusahaan yang lain. Jadi, letak tambang dan letak posisi ada kalori tambang, letak market, batu bara, kualitas, kesepakatan harga fluktuatif. Kemudian ini dari production product, dia termasuk fungsional, supply chain, dia menggunakan low, karena fungsional mengirim dalam jumlah banyak, dan transportasi yang paling efisien menggunakan kereta api dan kapal, dari port-port yang terdekat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, ini untuk kompetitif strategi ada logistic driver, fasilitas inventory. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk strateginya, dia memakai source to stock, make to stock, delivery make to order, sama delivery return defective product, sama source return defective product. 5 menit lagi, Pak. Nah, ini untuk proses secara keseluruhan, untuk proses order dari customer untuk sampai ke pengiriman atau end user, itu OFCT-nya 7 hari. Nah, itu proses cycle-nya ya. Dan dia mampu untuk mengirimkan 100% permintaan dari customer, tidak ada yang ditolak. Jadi, dari biasanya ketika customer minta, itu nanti jumlahnya berapa, spesifikansinya seperti apa, tanggal pengirimannya seperti apa. dan itu sudah dilakukan kontrak jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini letak tambang fasilitas. Jadi, ada 8 ya. Di antaranya itu ada, kalau KON, ada 3, Teluk Bayur, Ketapa Titarahan, sedangkan tambang yang paling besar adalah di Tanjung Hemin. Sedangkan yang lain itu sangat. Ini untuk kapasitasnya dan produksinya, kemudian jaraknya sudah ada di situ. Ini untuk yang Ombilin, dia ada digunakan untuk mengangkut terutama ke suplai pilihan. Kemudian pelabuhan Tarahan, kapasitasnya adalah 25 juta tahun per tahun. Ini Dermaga Kertapati, dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun. Selanjutnya di Pelabuhan Teluk Bayur, itu 2 juta ton per tahun. Nah, ini untuk spesifikasi produknya, ada tidak variatif ya, karena memang fungsional. Dia dari 4.600 kalori sampai 4.100. Tapi kebanyakan adalah yang 4.800 sampai 5.000. Nah, ini bisa kita lihat penjualannya. Asam 50 itu 66%, itu 5.000 kalori. Sedangkan yang lain 4.600 itu kecil sekali. Nah, ini 70% adalah kontrak jangka panjang, harga yang sudah disepakati. berdasarkan kalori acuan dari Newcastle ya. Terus untuk kalori, yang banyak dipakai di Indonesia itu 4.200 sampai 5.000. Nah, untuk yang lainnya, masih belum terserap, sehingga dia berusaha untuk melakukan ini pasiwak, terutama yang untuk kalori rendah. Nah, ini komposisi biaya COGS-nya ya. Jadi, yang paling besar itu, kalau diseletsu kelihatan, Pak. Sudah nggak bisa diseletsu. Agak menutup, karena nggak diseletsu. Jadi, yang paling besar itu jasa angkutan kereta api, kemudian jasa penambangan, baru lain-lain. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa produksinya butuh 579.000 per ton, dan penjualannya itu di sini adalah 741.845 per ton. Nah, sistemnya adalah kontrak, jadi kalau dengan PLN itu 3 kuartalan untuk penentuan harga. Dan pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tempat dalam tempo invoice 30 hari. Nah, inventory, optimalisasi kapasitas stockpile, terus nanti ada penerimaan dan pengiriman batu barang di buah-buahan kertapati dan tarahan, pembangunan kebelajaran yang lebih efisien, dan manajemen motor. Nah, transportasi, pelaksanaan manajemen stockpile, pengendalian kualitas dan pengangkutan. Nah, ini salah satunya yang dikembangkan untuk transportasi peralatan berat untuk melakukan loading batu bara ke train sama ke tempat kapal, Pak. Ini kapasitas terus berusaha ditingkatkan agar nanti bisa lebih efisien dalam menyalurkan batu bara ke pihak end user. Nah, ini informasi yang dikembangkan sedang menggunakan sistem informasi R3 yang nanti dikembangkan berusaha ada salah satunya tata kelola IT, pengembangan database, e-procurement, dan lainnya. Pembangun mobile application seperti platform tidak ada di dalamnya komunikasi antara pihak-pihak terkait dari mulai produksi, untuk logistik, dan bagian marketing. Nah, ini prosesnya informasi dia mendapatkan dari end user dia akan menghubungi ke sales dan invoice tadi ya, sales kemudian langsung menghubungi bagian planning, production, terus logistik, shipment, kemudian akan dikirim langsung ke end user. Kontrak informasi barang yang digandaki sudah dicantumkan dan disepakati dalam jangka panjang dan jumlahnya besar. ini berdasarkan dari super komentar, management 28 Desember. Kemudian sourcing mengoptimalkan produksi berdasarkan jenis kalori dan lokasi tambang, lokasi permintaan konsumen. Nah, kemudian mengembangkan berbagai PLTU maupun perusahaan lain untuk pengolahan, misalkan disini salah satunya adalah 2 menit lagi. 2 menit Pak? Ya, 2 menit lagi. Nah, ini pricing harga batubara itu sendiri. Nah, ini berfluktuatif tergantung permintaan dari pasar. Nah, hal itu dicerminkan dengan harga batubara yang kental dan HPA, batubara acuan yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk pembangunan end user tadi yang berusaha diversifikasi untuk PLTU. ada salah satunya juga ada di Solarcell Rooftop. Terus ada PLTU Bajarsari, PLTU Tajong Enim, dan PLTU Pabuditar. Nah, yang sedang diproduksi salah satunya adalah untuk pengolahan hilirisasi meter DME yang rentan jatunya akan 96.000 ton per tahun dan dapat Nah, kalori yang digunakan untuk pengolahan ini adalah di bawah 4.000 ton. Dan akan menghasilkan 60.000 ton ini ya, untuk M6 megaton anual untuk ini. Dan produksi adalah 1.4 million ton dimethyl ether. Kemudian ini PLTS-nya yang dikelola dan dikembangkan. Sedangkan yang masih ini sampai tahun 2012 adalah PLTS di tambang mobilis. untuk produksi dari setiap fasilitas tambang ini yang terbesar bisa kita lihat ini adalah Tanjung Enim di 28 juta. Sedangkan yang lain 1 jutaan ini ada di tempat ada Ombilin, ada IPC, ada juga Paranap. Nah, ini setelah block distribution-nya dari PTBA dari menggunakan kereta api dari tempat tambang sampai ke pelabuhan. Nah, prosesnya dari tambang ini ada sudah dibisa-bisa, kemudian ini ada trend-routing system yang nanti sebagai informasi juga setiap end user berdasarkan dari letak posisi dari end user dan juga kapasitas yang dipesan dari batubara itu sendiri. Sistem distribution-nya lebih jadur langsung ya dari pihak end user menghubungi atau nanti ada juga yang dari pihak end user meminta ke agen. nah, agen nanti mencari supplier iya pak oke, ini udah habis udah, terus ya yang pertama ini anda dari paper iya pak, ada yang paper, ada laporan pak ada yang tesis juga saya gabung kemudian yang anda laporkan di itu kenapa masih berformat paper? itu nge-take sendiri pak? nah tapi untuk formatnya saya bikin format paper nggak boleh pak? nggak maksudnya kenapa akan ada di jurnalkan atau gimana? akan ada di iya sih apa? kalau memang bisa nanti ada revisi ya boleh sih pak nggak gitu kan ya jadi artinya itu patik sendiri kan bukan bukan dari paper ya maksudnya bukan kemudian paper anda ini ya rupa namanya bukan ya bukan pak oke itu nge-take sendiri ya pak lebih formalnya oke kalau ini tadi kan ada strategi make to order coba saya tanya dulu ini pak nah itu strategi-strategi ini ini memang strateginya PTBA atau yang saudara ini usulkan dari PTBA berdasarkan ini pak 2011 itu ada orang yang kerja praktek apa ini di sana pak termasuk prosesnya sistem bisnis ini semua dapatnya tapi yang ambilnya ada sebagian-sebagian kalau yang ini dapatnya dari laporan di PTBA yang kondisi tahunan terus yang kalau yang itu tadi dari 2011 ini pak oke saya stop pak tadi yang di struktur biaya ya struktur biaya ini jadi PTBA itu produknya apa karakter dari produknya fungsi fungsional fungsional artinya apa namanya strategi logisiknya apa job legendnya efisien efisien nah di sini struktur biaya ya juga itu yang di struktur biaya di ditasihkan ke depan biar beli adanya oke, jadi di struktur biaya itu kan ada yang mayoritas itu adalah jasa penambangan berarti kan sebenarnya untuk produksinya kalau disini PTBI itu kan untuk produksinya itu berarti produksinya kan jasa pertambangannya itu ya iya pak jasa pertambangan kemudian ada gaji dan upah gitu kan ya jasa pertambangan, gaji dan upah itu berarti berapa persen itu 30 kemudian jasa pertambangannya itu siapa yang mengelola jasa apa pak? jasa angkutan kerjasama sama PT kereta api pak yang punya apa keretanya jalurnya mengembangkan PT kereta api tapi yang mengelola untuk logistik pengiriman itu anak perusahaan dari PTBA yang khusus logistik oke oke jadi gini kita belajar smart agent kita belajar teknik industri itu kan kita belajar untuk menjadi seorang industri awan atau pengusaha gitu kan ya maksudnya apa yang menjadi tujuan itu adalah profit ya kan profit kalau PTBA mungkin ada satu tujuan sosial yang lain tapi mayoriti adalah profit ya ingin kembali lagi ke struktur tadi struktur struktur biaya struktur biaya oke oke kita di sini jadi kalau dilihat dari struktur biaya ini strategi supply chainnya itu adalah strategi mengoptimalkan ini yang jasa apa yang harus dilakukan pengembangan jalur dari pelabuhan itu salah satunya Pak untuk kapasitas seberu sebelum ke sana dengan melihat komposisi biaya ini apa yang harus dilakukan harusnya mengurangi yang paling banyak mengepisi paling banyak itu kan di jasa angkutan sama jasa penambangan oke ya jadi komposisi biaya melihat komposisi biaya ini maka kita harus bagaimana mengurangi jasa angkutan dan jasa pertambangan ya kan nah itu mana yang bisa direduis sebenarnya kalau kita melihat produksi itu kalau kita melihat apa namanya ya supply chain ya maksudnya Anda pernah belajar toyota production system Anda pernah belajar toyota production system belum ya belum ya oke jadi angkutan itu adalah sesuatu yang harusnya diadakan tapi karena ini kan maksudnya harus ada harus diangkutkan ya artinya jasa angkutan itu adalah sesuatu jasa yang harusnya itu direduis sekecil mungkin nah strategi PTBA untuk menaikkan profit ya menaikkan penerbangan itu adalah bagaimana bisa mengurangi jasa angkutan ini secara keseluruhan bisa enggak saya tidak belum melihat masalah untuk yang kecil-kecil misalnya tadi ada panasulya itu enggak tapi secara company secara besar itu adalah bagaimana strategi untuk menurunkan jasa angkutan karena apa jasa angkutan itu sebenarnya dia tidak memberikan nilai tambah terhadap produknya tidak memberikan nilai tapi hanya memindahkan nah tapi kan memindahkan itu sebenarnya juga menjadikan dia berharga di tempat tujuan walaupun juga jadi 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 yang kalau saya melihat struktur biaya ini itu menurunkan jasa angkutan itu menjadi satu solusi yang signifikan untuk PT PA itu saja ya itu saja nanti dibelajari lagi karena waktunya sudah banyaknya oke untuk saudara Fahruddin saya cukupkan segian terima kasih presentasinya ya terima kasih selanjutnya 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 saudara Anissa ya sudah siap kalau belum siap saudara Hindra Harisman ya siap oke silahkan presentasi ini apa ini belum bisa share screen Saya enggak bisa Sudah login pakai UGM, Mas, Indra Sudah, pakai UGM saya ini Then share your screen You must give permission in order to share Harus ada izin dulu dari adminnya nih Pak, baru bisa share screen Adminnya bukan saya ya Pakai Google Chrome coba bisa Ini sih tulisan Yang lainnya dulu Saya pakai Mozilla, kalau Google Chrome nggak bisa soalnya Saudara Anissa gimana? Itu tolong temannya dibantu untuk bisa share Saudara Anissa Sebentar Pak, ini kurang sedikit, 20% lagi Pak Oke Saudara Benar Jaya Siapa? 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 Oh Kenapa itu namanya? Ya Ya Apa itu namanya? Oke Ini Siapa? Ini screen ya Pak Ya Oke Baik teman-teman Nggak ada PPT-nya ya? Beri pun Pak Nggak ada PPT-nya? Saya ubah ke ini Pak PDF Pak Oh Punya PPT nggak? Ada Ada Pak Atau mau PPT aja Pak? Kalau nggak PDF tapi di Oh Apakah sudah terlihat Pak? Iya Masanya itu orang besar Sudah terlihat tapi kurang besar Oh Nah itu diperbesar Baik Sudah Sudah terlihat Pak Sudah terlihat Pak Sudah terlihat Baik saya akan mempresentasikan tentang penerapan supply chain pada rumah pemotongan ayam Pahar Jaya Yang pertama rumah RPA Pahar Jaya merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak di bidang pemotongan ayam yang berlamatkan di Pak Kumbinangun Pak Kumbinangun Pak Kumbinangun Pak Kumbinangun Pak Kumbinangun Jakarta yang didirikan oleh Bapak Samsuri dan istrinya Ibu Banar pada 8 Desai 2010 Pada saat ini RPA Pahar Jaya memiliki kurang lebih 17 karyawan yang terdiri dari 10 orang yang bertugas pada bagian pemotongan dan 7 karyawan yang bertugas pada bagian pengambilan dan pendistribusian ayam Pada saat ini RPA Banar Jaya mengolah sebanyak 3.000 hingga 4.000 ekor ayam per hari Berikut adalah proses supply chain dari RPA Banar Jaya RPA Banar Jaya memiliki 4 supplier untuk penyedia ayam hidup yaitu PT Mustika, Danisa Trisola, dan KTM Yang kemudian akan diolah oleh PT Pahar Jaya berupa ayam potong yang akan didistribusikan ke 2 pasar, yaitu pasar Pak Kem dan pasar Kolombo Kemudian untuk pemintaan aktivitas supply chain Pemintaan aktivitas supply chain menggunakan dimensi score Yang pertama yaitu proses plan Aktivitas yang ada yaitu perencanaan pemesanan bahan baku dan perencanaan permintaan konsumen Yang kedua adalah proses source yaitu aktivitas yang ada penjatualan pengiriman bahan baku Penerimaan bahan baku, pengecekan kualitas bahan baku, penentuan harga bahan baku Kemudian untuk proses make yaitu proses produksi, penjatualan produksi dan pengecekan kualitas produk Untuk proses deliver yaitu pengiriman produk ke konsumen dan proses return yaitu pengembalian produk Berikut adalah proses produksi dari PT. RPA Banar Saya Yang pertama adalah ayam loading yaitu ayam ditumpuk seperti ini ditempatkan di dalam keranjang Nah kemudian setelah melakukan proses loading ayam akan dilakukan pemotongan Kemudian setelah ayam dipastikan mati akan dilanjutkan pada proses pencabutan bulu Setelah bulu semua dipastikan sudah tercabut yaitu proses selanjutnya Proses pembersihan jeruan ayam yang berupa ati ayam dan usus ayam Setelah proses pembersihan jeruan dilanjutkan ke proses packaging Untuk distribusi produk ada dua pasar yaitu pasar Kolombo dan pasar Wakem Dan strategi yang pertama fasilitas Untuk yang fasilitas pertama yaitu location untuk menghemat pengeluaran RPA Banar Jaya memilih lokasi yang berada di Karai Gunung Merapi Karena biaya sewa yang masih murah dan suhu udara yang dingin Dimana suhu udara yang dingin ini cocok untuk ayam Untuk sebelum dilakukan pemotongan gitu untuk karantina ayam cocok Karena ayam akan lebih tenang gitu Pak ketika suhu udaranya dingin Kemudian untuk capability RPA Banar Jaya hanya memiliki satu lokasi untuk produksi Untuk memenuhi kebutuhan ayam potong maka kapabilitas perusahaan harus besar Dengan terpusatnya lokasi ini akan lebih memberikan kemudahan customer Jika nanti terjadi pesanan mendadak atau terjadi komplain Yang ketiga yaitu warehousing methodology Metodology yang digunakan oleh RPA Banar Jaya adalah stock heating unit Karena unit yang dihasilkan tidak bervariasi Yaitu hanya satu yang segar Kemudian untuk transportasi Jaringan transportasi RPA Banar Jaya menggunakan all shipment via distribution center Jadi RPA Banar Jaya akan mengirimkan produk ke distribution center Dan distribution center akan mengirimkan produk ke beberapa retailer Pengiriman produk ke distribution center dilakukan satu kali setiap hari Yaitu setiap pukul 4 pagi Kemudian informasi Coordinating and information sharing Untuk melakukan koordinasi dengan supplier dan customer RPA Banar Jaya menggunakan fasilitas media sosial Rupa WhatsApp dan telepon seluler Karena RPA Banar Jaya koordinasi yang dilakukan masih sekedar tradisional Yang selanjutnya yaitu sourcing Pada bagian sourcing RPA Banar Jaya melibatkan pekerja borongan untuk proses produksi Satu yang penjaga untuk gudang Dua orang supir untuk transportasi dan distribusi Serta satu orang admin untuk manajemen informasi Dan selanjutnya yaitu pricing Karena produk yang dihasilkan oleh Yang dihasilkan adalah kebutuhan primer Maka harga yang ditetapkan oleh RPA Banar Jaya adalah low price Karena mengambil margin yang rendah Akan tetapi Harga ini dapat naik dan turun Bergantung pada kondisi panen ayam potong Apakah ayam sedang langka Atau musim panen yang gagal Sekian presentasi dari saya Mungkin ada pertanyaan Tiba dari produknya apa ini? Ini ayam potong Pak Ini ayam potong Ya ayam potong Tiba ya Nah masih dukung antep LIKE Afanya di ngomong Tipenya apa ya? Karakter dari produknya Karakter demannya Karakter dari produknya Bentar Pak Masuk ya Yang saya jelaskan Bikit awal-awal Nggak jelas ini Ini efisien atau Negatif Ini efisien Apa alasannya Karena produknya cuma satu Pak Bukan nggak ada inovasi lain Lalu Supply chain-nya seperti apa Proses supply chain-nya seperti ini Pak Yang di Bipass supply chain-nya seperti apa Bipass supply chain-nya seperti apa Anda waktu bikin Jawaban ini Mengacu kemana Ini kan kebetulan Saya langsung tanya aja sih Pak Ke Pihak RPA-nya Maksud saya tugas Saya itu Ada waktu menjawab Ini mengacu kemana Untuk menjawab tugas Saya Saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini strategi subletiannya apa? Kemarin untuk strateginya cuma saya langsung ke fasilitas seperti ini sih Pak transportasi gitu. Oke, kurang ya? Iya Pak, masih kurang. Harus mengetahui kan ya? Oke Pak. Nanti saya bisa membahas itu misalnya pakai responsif atau efisien. Oh, baik Pak. Mungkin belum saya... Ini responsif atau efisien ini? Ini responsif atau efisien? Bentar Pak. Mohon maaf Pak, kemarin ketika saya buat ini saya acuannya langsung aja gitu sih Pak. Belum diperbaiki dalam teori. Jadi ya nanti diperbaiki lagi ya. Ini Pak, terima kasih. Nanti saya perbaiki lagi. Tidak bisa saya best. Ini Pak, cukup banyak yang juga saya best. Misalnya bagaimana strategi sourcingnya, bagaimana strategi pricingnya, gitu kan. Kalau misalnya budak yang seperti ini, gitu ya. Misalnya pricingnya, dia kan sourcingnya kan berubah-ubah harganya. Atau gimannya yang berubah-ubah harganya. Kemudian sourcingnya juga harus menggunakan sourcing mana yang cukup efisien, gitu ya. Ya, karena Anda masih kurang, ya nanti Anda berbaiki lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, tadi yang saudara Anissa sudah? Sudah, Pak. Oke, silahkan Anda presentasi. Selamat pagi, Pak Arief dan teman-teman semua. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari yang pertama, yang akan dibahas adalah kompetitif strategi dari Starbucks Corporation. Jadi, sebelumnya, di presentasi sebelumnya, beberapa roles of supply chain sudah saya sampaikan, seperti centralized system untuk pemanggangan, manufacturing, dan juga packaging. Kemudian, aplikasi IRA untuk melihat makro identifikasi, kemudian bagaimana Starbucks Corporation menjalankan sustainable operation menggunakan perfect practice dan juga beberapa inovasi yang dilakukan oleh Starbucks. Nah, untuk melihat seperti apa strategi itu, yang pertama, jadi sejak awal didirikan, Starbucks itu melakukan strategi diferensiasi, melakukan strategi diferensiasi, baik itu secara produk maupun layanan. Nah, yang kita ketahui, Starbucks itu merupakan produk yang sifatnya fungsional, rather than innovative, karena produk-produk Starbucks itu memiliki siklus yang lama, akan tetapi variasinya rendah. Variasi dalam hal ini, artinya yang dijual itu seputar kopi-kopi, seputar kopi-kopi saja, kayak gitu loh. Mungkin untuk inovasinya tetap tidak mengurangi esensi dari kopi, mungkin karakteristiknya itu lebih kontensional, rather than innovative. Nah, dengan adanya sistem yang seperti itu, challenge-nya adalah bagaimana volume yang besar dengan variasi yang rendah itu dapat tersebar ke banyak area, ke seluruh benua. Nah, itu nanti challenge-nya ada di logistiknya itu seperti apa. Nah, kemudian sebagian siklus persediaan itu merupakan produk yang berhubungan dengan minuman. Kemudian dapat menentukan kuantitas pesanan untuk memenuhi struktur biaya efektif perusahaan atau urutan kuantitas ekonominya. Nah, Starbucks sendiri juga punya seasonal product yang dilunjukkan pada event-event tertentu. Nah, oleh karena itu, manajemen Starbucks itu perlu mempertimbangkan trade-off antara efisiensi dan responsivitas dalam merancang strategiknya. Nah, untuk melihat seperti apa strategiknya bisa dilihat nanti di masing-masing driver dari supply chain itu. Nah, ini contoh fasiliti yang dimiliki oleh Starbucks. Roasting dan plan warehouse itu, dalam roasting plan dan warehouse itu terdapat beberapa proses termasuk pemanggangan dan packaging. Biasanya menggunakan automated boxing dan disimpan dalam palet. Kemudian setelah dalam palet, baru bisa di-deliver. Nah, untuk distribution center-nya ada 9 regional distribution center dan 48 other distribution center untuk supply produk dairy, paper, makanan yang dipanggang, yang dijual di Starbucks stores. Nah, isunya itu adalah bagaimana melakukan manajemen logistik yang baik karena otomatis, karena sifatnya tersentralisasi, biaya logistiknya itu akan tinggi. Nah, Starbucks itu berusaha mencari, menghitung setiap peta global pengirimannya. Makanya Starbucks corporation itu sangat strik terhadap bagaimana proses pendistribusian produk-produknya. Nah, salah satu yang di-development itu untuk mengatasi produk logistik itu adalah melakukan ekspansi ke Cina. Hal ini didasari dari meningkatnya konsumen dari Starbucks corporation yang di area Asia. Karena basisnya itu ada di Amerika dan Eropa, untuk delivery produk ke Asia itu akan membutuhkan biaya yang besar. Makanya dia berusaha melakukan ekspansi ke Cina. Nah, tujuannya itu bisa mengurangi insentif pajak, menghindari tarif yang tinggi, dan secara logistik dia akan memotong biayanya. Dan yang terakhir itu, Starbucks ingin lebih mendalam lagi, karena budaya Cina itu kan erat kaitannya samatah ya. Jadi, dia ingin melakukan shifting dari ti terhadap kafe. Nah, itu salah satu strategi dalam membawa fasilitas. Kemudian, untuk transportasi, sebenarnya untuk transportasi ini Starbucks menggunakan tripartis logistik, artinya disaporkan ke pihak logistik. Nah, oleh karena itu, Starbucks melakukan pembuatan peta global terkait distribusi barang-barangnya, itu untuk mengidentifikasi pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya transportasi. Nah, dari tripartis logistik itu, jawab utamanya startup, yaitu melihat bagaimana produktivitas dari tripartis logistiknya, melihat bagaimana tarif kontraknya, dan juga scoringnya. Nah, untuk metode scoring, contohnya yang seperti bisa dilihat di slide itu, dia disimplify sistem scoringnya nilainya 0 atau 1. Kalau dia bisa memenuhi, dia skornya akan 1. Nah, itu akan mempengaruhi keberlanjutan bersama terhadap tripartis logistiknya. Nah, kemudian dari sourcing, Starbucks itu menerapkan kafe praktis. Kafe praktis itu program ratai pasokan kopi biji hijau yang dikembangkan oleh Starbucks, dan dia berkolaborasi dengan berbagai pihak, tujuannya untuk mencapkan sustainability dalam sourcing kopinya. Nah, kafe praktis ini menilai dan mengenali serta menghargai produsen atas kopi yang sudah mereka pendidayakan dengan metode yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, dari kafe praktis ini juga memberikan jaminan bahwa sumber kopi yang dipasok ke Starbucks telah dinilai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dalam standar kafe praktis-nya. Lalu, untuk information dan inventory, jadi pada dasarnya, alur informasi itu bergerak dari permintaan pasar, kemudian dari adanya permintaan pasar itu untuk menentukan ukuran pesanan yang dilakukan, pengecer dari produsen, kemudian mengalir dari produsen ke pemasok. Nah, ukuran pesanan itu biasanya lebih besar daripada permintaannya karena untuk buffer stop, karena untuk adanya buffer stop. Nah, keunggulan kompetitif strategi yang dimiliki Starbucks itu mempunyai fisikitas informasi di setiap berbagai tahapan pada supply chain-nya. Nah, hal ini digunakan untuk melakukan forecasting yang lebih akurat karena berdasarkan pada permintaan pasar. Jadi, kalau digambarkan dia itu pool system dihilir akan tetapi dia push dihulunya. Nah, hal ini dilakukan karena untuk merespon fluktuasi permintaan dari konsumenya. Nah, untuk pricing strategy sendiri, penetapan harga yang dilakukan oleh Starbucks itu sifatnya dinamis karena dia mempertimbangkan aspek ekonomi dan juga pemasaran. Nah, faktor pertimbangannya itu ada lokasi geografis, biaya dan margin, serta preferensi ukuran produk. Nah, ini salah satu contoh-contoh penetapan harga dalam Starbucks itu seperti adanya bundles untuk breakfast, kemudian adanya cup sizing price yang harganya disesuaikan dengan ukuran cup-nya, serta ada promotional pricing untuk geografi basis seperti menggunakan diskon count, royalties, dan juga diskon untuk repeat order. Dan juga pada event-event tertentu seperti Valentine's atau Christmas. Nah, untuk inovasinya itu, si Starbucks sudah mulai mengembangkan aplikasi, jadi order bisa dilakukan secara menggunakan mobile phone. Starbucks juga salah satu contoh terhadapkan green supply chain dengan melakukan recycling coffee beans untuk vendor dairy produknya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke. Ini kenapa presentasinya dengan yang dikirim berbeda? Oh, apa saya salah kirim ya, Pak? Tapi... Yang dikirim hanya yang sampai alat tadi. Sampai, Pak? Ya, ini sampai ini aja. Sudah. Harusnya sudah ada sih, Pak. Ya, tapi yang dikirim hanya sampai tadi. Oh, ya. Awal presentasi. Yang sampai halaman berapa ya, Pak? Mohon maaf. Yang awal presentasi yang mana? Yang awal presentasi sampai... Oh, enggak ini. Ya, ini. Hanya rule of supply chain aja. Kebawahnya enggak ada, Pak. Kebawahnya enggak langsung. Terima kasih. Oh, maaf, Pak. Saya ulang kirim aja, Pak. Ya. Sekarang ya. Terima kasih. Oke, itu... Oke, itu... Nah, kemudian saya menanyakan ini... Strategi produksinya apa ini? Strategi produksinya? Jadi, itu kan melihat awalnya itu dari permintaan... Oke. Apa jenisnya, Pak? Strategi produksinya jenisnya apa? Dia di... Kalau dari yang saya baca, informasi yang saya baca dari berbagai paper itu... Dia sistem pool di hilir, tapi... Tapi dia push di... Apa namanya? Di pulunya. Kalau... Pool itu apa? Kalau push apa jadinya? Itu kan di inggrisnya, ya? Oh, iya. Kalau pool itu tarik. Jadi, dia itu... Ditarik, di inggrisnya. Jadi, dia berdasarkan... Apa? Berdasarkan... Berdasarkan... Karena dia berdasarkan permintaan pasar... Makanya yang di hilir itu... Yang di orders, budget... Ini tuh dia... Full system. Jadi, dia berdasarkan demand yang sudah ada. Akan tetapi di hulunya... Kebukan jenisnya aja langsung. Dizent to order... Atau... Make two stock... Atau... Strateginya ini. Dia tetap... Make two stock sih, Pak. Make two stock, ya? Iya. Karena dia... Make two stock itu apa? Make two stock itu... Yang disimpan kan barang jadi. Barang jadi. Lalu... Yang dijual barang jadi. Cafe-nya udah jadi, apa? Kopi-nya udah jadi. Iya, Pak. Kopi-nya... Kemudian... Tinggal langsung diminum, gitu ya? Enggak, Pak. Maksud saya... Untuk... Kopi-nya sendiri... Jadi... Fokusnya itu kan... Karena di kopi-nya, ya? Jadi... Kopi-nya itu... Siap digunakan. Maksudnya... Barang jadi itu... Barang jadi kopi... Artinya kopi yang sudah dipanggang, gitu loh. Kopi yang sudah siap untuk diseduh, kayak gitu loh, Pak. Nah, itu karakernya apa itu? Strateginya apa jadinya? Back to order, ya? Karena bahan baku. Bisa membedakan antara make to order dan make to stock? Iya, Pak. Bisa, bisa. Apa? Kalau yang make to order itu yang disimpan itu bahan bakunya. Kalau make to stock itu yang disimpan barang jadinya. Lalu yang di sini bahan bakunya apa? Kopi. Ini startup... Bahan bakunya apa? Kopi. Kopi. Kopi apa? Biji kopi yang sudah dipanggang. Apa? Biji kopi yang sudah dipanggang. Nah, dia belinya dari mana? Dia belinya dari petani. Petani. Petani jiwanya apa? Biji kopi mentah yang masih hijau. Nah, berarti kan? Sudah diproses dulu. Iya. Kalau belum diproses, ya kan? Iya. Belum diproses dari petani, itu kan make to order. Iya. Nah, kalau sudah diproses? Jadi make to stock. Berarti kan make to stock? Iya. Gimana? Saya melihatnya dari segi produknya dulu sih, Pak. Kalau tadi yang awal itu kan saya beranggapan bahwa dia... Oke, ini harus clear gitu ya. Harus clear. Harus clear. Kita harus tahu apa strateginya. Kita harus clear apa strateginya. Jadi, ini dia menggunakan assembly to order. Itu. Assembly to order. Kenapa? Kenapa ya, Pak? Dia kan men... Poolnya dimana? Poolnya? Poolnya itu dari permintaan kopinya. Kopi yang siap minumnya. Dimana? Di retailernya, di apa? Iya. Di toko-toko Starbucksnya. Di retailernya, di gerainya ya. Iya, di gerainya. Nah, kemudian... Dari petani sampai ke ini menggunakan strategi apa? Jadi, retail. Oh, kalau yang di... Pusat atau pool. Kalau dari petani sampai biji kopinya, sampai biji kopinya, sampai biji kopi yang sudah dipanggangnya, itu dia push. Tetapi, untuk didistribusikan ke setiap retailernya, dia pakai pool. Pakai pool. Iya. Pool itu berarti sudah ada demandnya. Iya, sudah ada demandnya. Sudah ada ordernya. Untuk yang di hilir ya, Pak. Untuk yang di retailernya. Untuk yang di hilir, di retailernya. Nah, oke. Jadi kan gini. Nah, itu yang harus didilkan ya. Harus didilkan nanti kan. Jadi kan dari konsumennya sendiri kan pool ya. Iya. Pool di gerai. Iya. Kemudian yang disediakan gerai apa? Yang disediakan gerai itu, ya minuman yang siap diminum. Artinya dari biji kopi. Yang jadi persediaan gerai? Ya, biji kopinya, diary produknya, gelasnya, labelnya. Jadi antara biji kopi, apa, itu kan berarti itu adalah sub-assembly. Iya. Iya kan, sub-assembly. Ini jaris-jaris dibahami ya. Dibahami ya, supaya kan nanti kita bisa mendesain, mengoptimalkan, mengoptimalkan supply chain-nya. Artinya di gerai itu mereka akan melakukan assembly to order. Nah, di gerai, assembly to order. Nah, kemudian kalau itu dikatakan pool, itu kan sebenarnya pool-nya itu masih gabungan dari demand-nya ini, demand-nya gerai. Demand-nya gerai ke punya. Itu kan harus dijelaskan bagaimana. Karena kan nanti kan berarti strateginya akan forecast atau strateginya menggunakan pool. Tadi pool ini berarti nanti flexible ya, flexible service gitu ya. Iya Pak, itu laporan saya sudah ada sih Pak. Saya cuma... Oke, tapi nggak ditunjukkan di sini ya. Nggak ditunjukkan di sini kan kemudian presentasinya juga keliru yang dikirim. Itu keliru. Nah, kemudian gini, dilihat bagaimana di mana apa itu biaya-biaya yang besar, biaya-biaya yang besar. Kemudian bagaimana strategi, berarti kan nanti kalau dia itu ya di biaya persediaannya atau biaya transportasinya gitu kan. Itu nanti di sana yang dikonsentrasikan untuk diperbaiki ataupun diolah gitu ya. Kemudian kalau untuk produk yang non-copy bagaimana? Kalau untuk produk yang non-copy, apanya maksudnya Pak? Model supply chain-nya. Model supply chain-nya. Ya, dia berarti berdasarkan permintaan dari gerainya Pak, kalau yang non-copy. Nah, itu ininya model distribusinya seperti apa? Yang non-copy kan ada, tak? Ada, Pak. Apa? Misalnya, ya ada kue, ada, eh, ada merchandise. Oke ya, jadi itu dipelajari. Yang non-copy, jadi yang di kere tadi ya. Yang di kere tadi itu dipelajari. Kemudian yang di belakang gerai juga ada, mestinya ada DC-nya kan. Pemarin kalau nggak salah ada DC-nya untuk daerahnya. Nah, DC itu nanti strateginya seperti apa? Make to stop. Make to stop. Atau dia hanya sebagai warehouse gitu ya. Fasilitas, fasilitas supply chain kan bisa dia warehouse, bisa fasilitas produksi, bisa fasilitas assembly gitu. Nah, itu yang nanti harus dipelajari itu. Kemudian, tadi ada kopi, ada makanan yang lain. Itu juga bentuk nanti bentuk supply chain-nya seperti apa. Ya, Pak. Ya, ya, jadi belajari. Ya, ini sebenarnya. Itu dengan, disesuaikan dengan karakter. Ya. Ini. Nah, kalau sudah ada, ya di tempat saya nggak ada. Oh, ya. Kalau sudah ada, ya nanti saya tinggal melihat. Gitu aja ya. Ya, Pak. Ini sebenarnya kemarin dari awal itu saya fokusnya di DC-kopinya sih, Pak. Tapi yang contoh-contoh seperti itu di laporannya sebenarnya sudah ada sih. Cuma nggak saya spesifikan. Oke. Itu saja untuk komentar saya untuk presentasi ini. Jadi nanti harus dikirim ulang ya ini. Kalau nggak ini, saya anggap ini. Yang presentasinya ya, Pak? Yang presentasinya aja ya? Iya. Yang presentasinya yang jelas saya hanya dapat separuh itu. Oke, Pak. Ya, saya kirim sekarang, Pak. Oke, terima kasih, Saudara Anissa. Selanjutnya, yang tadi, Bimbra, ya? Sudah bisa. Siapa? Saya coba ya, Pak. Iya. Apakah sudah terlihat, Pak? Dan teman-teman? Iya, yang terlihat, teman-teman. Oh, ya. Untuk PowerPoint-nya sudah terlihat, Pak. Iya, sudah terlihat. Terima kasih kesempatan diberikan, Pak. Sebelumnya, saya mohon izin, Pak, untuk menyampaikan presentasi saya dari awal yang tugas satu. Itu karena saya mempertimbangkan masukan dari Bapak sendiri untuk mencari perusahaan yang lebih besar untuk bidang otomotif. Karena sebelumnya saya mempresentasikan mengenai perusahaan Melko Auto Parts, perusahaan untuk spare part otomotif. Namun, skalanya lebih kecil dibandingkan yang akan saya presentasikan sekarang, yaitu PT Astra Internasional, Pak. Jadi, mohon izin untuk menyampaikan dari awal lagi presentasi saya. Terima kasih, Pak. Sebelum menit. Untuk gambaran umum PT Astra Internasional, kita tahu bahwa Astra ini merupakan perusahaan konglomerat multinasional yang bermaskas di Jakarta. Dijirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporate. Namun, pada tahun 1990, perseruan mengubah namanya menjadi PT Astra International TBK. Langsung saja untuk model bisnis yang diusahakan oleh PT Astra International ini berbasis sinergi untuk beberapa segmen. Ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan juga properti. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari bagian anak perusahaan dari Astra International ini. Ada otomotif, itu ada untuk bidang otomotif, ada Astra Rehatsu Motor, Isuzu Astra Motor. Untuk kendaraan roda, itu tadi untuk keroda 4, kendaraan roda 2, ada PT Astra, Honda Motor, dan Astra Auto Parts. Untuk jasa keuangan, ada alat, bidang alat berat, segmen agribisnis, Semua infrastruktur mempunyai perusahaannya sendiri di bawah Astra International. Berikut untuk supply chain dari PT Astra. Mulai dari supplier, manufaktur, sole distributor, endailer, dan finance service. Ini mempunyai rangkaian supply chain dari anak perusahaan yang mengelola usaha-usaha dari PT Astra. Di sini saya mengambil secara spesifik untuk Astra Honda Motor yang memproduksi motor. Berikut ini bukan produk dari PT AHM. Produknya ada motor, namun terdiri dari berbagai jenis variasi. Mulai dari motor Bebek, Sport, dengan Matic. Untuk Bebek itu ada Revo, Supra, The Blade. Terus untuk Sport ada Megapro, Sonic, Verza, CBR, dan CB. Dan untuk Matic ada Beat, Vario, Genius, Scoopy, PCX, dan ADP. Ini bukan promosi ya. Oke, untuk supply chain PT AHM. Ini seperti closed loop sih sebenarnya, tapi tergantung membacanya seperti apa. Ini dari customer. Customer melakukan request ke marketing, marketing ke production, logistik, procurement, subcon, part preparation, part control, produksi, shipping, lalu kembali ke customer lagi. Nah, ini network design sistem produksi dari PT AHM. Untuk internalnya aja. Mulai dari marketing ke... Nah, nanti bisa saya jelaskan. Selanjutnya. Kita lanjut dulu untuk competitive strategy. Saya membaginya menjadi empat bagian. Ada product, place, promotion, and price. Ini saya jelaskan satu-satu untuk product. Competitive strategy-nya ada empat. Dari variasi, Honda menawarkan banyak jenis pilihan motor sehingga mempermudah konsumsi memiliki kendaraan sesuai keinginan. Untuk kualitas, Honda menawarkan kualitas produk yang bermutu tinggi baik dari sisi performa, kecepatan maupun daya tahan kendaraan. Dari konsumsi BBM, produk Honda terbilang irit dan bakar sehingga sangat cocok untuk masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi. Terus untuk penampilan, Honda menawarkan penampilan produk yang sangat menarik dan banyak pilihan warnanya. Terus untuk promotion, ada iklan. menggunakan berbagai media informasi dalam menginginkan produk. Ada event menyelenggarakan ataupun menjadi sponsor suatu event guna memproduksikan sub-produk untuk public figure, menggunakan public figure terkenal baik dalam maupun luar negeri sebagai brand ambassador produk. Pertama, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi. Selanjutnya, ada untuk place. PTHM memiliki 29 main dealer, 1.700 dealer, dan 3.700 bengkel ahas. Jadi, bedanya main dealer dengan dealer. Kalau dealer itu marketing business to business memasarkan ke dealer. Jadi, dia tidak bisa memasarkan langsung ke konsumen. Tapi, yang memasarkan produk langsung ke konsumen itu dealer-nya ataupun retailer-nya. Seperti itu. Terus untuk price, ada strategi kompetitif yang digunakan Honda. Menerapkan spesial promo pada saat launching produk. Terus, diskon pada event-event tertentu. Dan juga, harnega purna jual dari produk Honda sendiri masih terbilang tinggi di pasaran. Nah, ini sedikit tambahan informasi mengenai matrix SWOT yang saya buat. Ada strength, weakness, opportunity, ataupun traits-nya, Pak. Nah, berikut untuk drivers, SCM, dan feed strategy. Jadi, untuk strateginya saya bagi per drivers. Jadi, bukan jenis produknya. Jadi, untuk facilities. PT Astronom memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan. 29 main dealer, 1.700 dealer, dan 3.700 bengkel ahas. Strategi responsif untuk element location and capacity. Strategi efisien untuk element utilization, warehouse method, dan flow time efisien. Dan untuk inventory, menggunakan metode just in time, atau metode tepat waktu. Metode ini mengusahakan perusahaan tidak menyetok atau memiliki persediaan. Nah, untuk strateginya menggunakan strategi efisien. Nah, untuk transportasi, karena konsumen PTAM tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, menggunakan integrasi transportasi, atau menggunakan intermodal distribusi. Untuk melakukan pengiriman produk. Terus, untuk informasi menggunakan sistem informasi SAP, yang berbasis ERP, Enterprise Resource Planning. Terus, untuk strateginya, responsif dan next vision, untuk indikator informasi. Untuk sourcing, PTAM menggunakan supplier yang merupakan anak perusahaan sendiri dari Presiden Aster juga untuk sebagian besar komponen, sehingga dalam melakukan pemesanan dan monitoring orang menjadi lebih mudah dan harganya jauh lebih murah dibandingkan pemesanan dari supplier luar. Namun, bila tidak ada raw material dari anak perusahaan sendiri, PTAS juga memesan dari subcon yang lain. Tapi itu menjadi opsi kedua. Untuk indikator sourcing, PTAM menerapkan strategi responsif, guna memenuhi secara cepat kebutuhan raw material produksi perusahaan dan distribusi produk ke konsumen. Untuk driver segment pricing, elemen pricing, PTAM melakukan perhitungan dalam kegiatan penuntuan harga, harga jual barang perusahaan ditetapkan kepada pelanggan tidak terlalu mahal ataupun menyesuaikan dengan kualitas produk tiap jenis motor, selain itu perusahaan yang menerapkan spesial harga promo pada saat launching produk diskon pada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk strateginya yang digunakan, responsif dan efisien karena akan menarik perhatian pelanggan untuk melakukan penelitian secepat mungkin sebelum harga kembali normal. Demikian presentasi saya apa yang dapat saya hapekan. Oke, terima kasih. Saya terima kasih. Ada beberapa ini karena sebenarnya yang untuk AHM ya, untuk AHM itu cukup komplek dan jika itu sebenarnya cukup bagus menjadikan satu kasus yang akan dibahas. Tapi saya lihat ini, referensinya masih kurang banyak. Kemudian yang disampaikan juga detail gitu ya. Jadi, misalnya bagaimana mereka itu misalnya, strateginya ini kan cukup, dari manufaktur tier 1, tier 2, tier 3 gitu kan seperti apa. Kemudian sumber bahan bakunya seperti apa. Kemudian setelah itu, setelah selesai, itu kan nanti sampai ke konsumen itu seperti apa. Kemudian itu ada beberapa state ya, ada beberapa state. Misalnya dari manufaktur AHM sendiri ke distributor, nanti ke retailer atau nanti di retailer itu masih ada pendistribusian lagi gitu kan. Nah, misalnya apakah itu dari manufaktur kemudian dia itu ditempatkan di distributor dulu, di mana ada di distributor dulu, atau hanya informasinya itu sudah disampaikan tapi nanti langsung dipakai cross-docking misalnya gitu. Itu cukup banyak sebenarnya cukup banyak yang bisa di-press untuk network transportasinya ya. Jaringan transportasinya itu cukup banyak. Baik dari itu manufaktur ke konsumen maupun dari supplier ke manufaktur. Itu cukup banyak. Cukup banyak yang tidak dibahas. Katakanlah kita nggak bahas yang di dalam karena untuk supply chain-nya ini ya. Kita yang dibahas di luar itu juga cukup banyak. Kemudian nanti bagaimana meletakkan supplier-supplier itu, lokasinya supplier-supplier itu ada di mana gitu. Itu merupakan satu strategi upaya nanti competitive advantage-nya itu bisa berfungsi dengan optimal gitu kan. Competitive advantage-nya. Lalu competitive advantage-nya apa, apa saja kemudian nanti dibandingkan itu kan nanti kan melihat dari kompetitornya, pakai strateginya apa, ada mungkin ada strategi pricing, ada strategi apa, sourcing-nya. Itu mungkin itu yang terlalu diambil di lengkapi di sini. Bisa sampaikan, saya terima kasih hasil presentasinya. Siap, Pak. Ini selanjutnya secara timah ya. Iya, Pak. Ayo, silahkan. Mohon maaf, Pak. Itu PPT yang saya kirim kemarin gabungan dengan PPT yang lalu. Oke. Mas Hendro mungkin stop sharing dulu biar saya bisa sharing. Oke. 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 Saya akan menjelaskan tentang supply chain drivers di Louis Vuitton. Yang pertama, ini saya perkenal sedikit dulu, kalau Louis Vuitton ini salah satu perusahaan luxury. Produk lainnya pun terdiri dari empat, ada leather goods, shoes, atau sepatu, ada juga baju, dan juga aksesoris. Saya akan mulai langsung dari pertama, fasilitas. Jadi, di fasilitas Louis Vuitton ini melakukan lebih dari 60 persen proses manufakturnya di pabriknya yang terletak di Perancis. Mereka juga menerapkan sistem centralized warehouse yang ada di Kergi Pentoa, dan 6 dan 9 warehouse atau retail warehouse lainnya itu tersebar di seluruh dunia. Production prosesnya pun dilakukan di Perancis semua, hampir semua, dan beberapa di US, walaupun di US ini masih banyak impornya. Kemudian masuk ke inventory, inventory seperti yang dijelaskan tadi. Jadi, Louis Vuitton ini menerapkan sistem centralized logistik yang berada di Kergi Pentoa, terus juga semua produksi yang ada di Perancis, di mana pabriknya yang ada di Perancis itu ada 7, dikirim langsung ke Kergi Pentoa. Dan sistem inventory-nya sendiri adalah seasonal inventory. Kemudian transportation-nya sendiri, mereka menggunakan lebih dari 60 persen pengiriman melalui laut, dikarenakan sebenarnya ini alasan utamanya adalah di bagian environment issue, tapi juga biaya yang digunakan untuk shipment melalui kapal ini jauh lebih murah daripada melalui pesawat, seperti itu. Kemudian untuk information-nya, LV ini mengkontrol semua sistem informasi terpusat di seluruh dunia, sehingga mereka mempunyai akses yang complete access secara real time, terkait sales ataupun inventory-nya dan juga lokasi yang ada di seluruh dunia. Semua retail store yang ada di seluruh dunia pun dimiliki oleh LV langsung. Mereka juga memiliki ability untuk mengkontrol harga secara keseluruhan di seluruh dunia, jadi nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian untuk sourcing-nya sendiri, sourcing-nya karena LV ini mengedepankan value dari produknya mereka, mereka juga menerapkan in-house sourcing, jadi tidak menggunakan outsourcing. Kemudian jika di sini ada grafik dari channel dan juga sourcing, kalau misalnya dipetakan di sini, LV berada di bagian sebelah kiri atas, itu centralized secara channel dan juga in-house secara sourcing, dan ini beberapa perusahaan yang lainnya juga dibandingkan. Kemudian untuk pricing-nya sendiri, karena LV ini memiliki kontrol yang penuh atas informasi sistem dan lain sebagainya, sehingga harga di seluruh dunia itu sama, terpusat dari pabriknya di Perancis sana. Kemudian juga mereka tidak pernah mengadakan diskon karena mereka mengedepankan value dari produk-produk mereka, seperti itu. Nah ini untuk summary-nya, untuk competitive priority-nya, mereka mengedepankan durability, details, trustmanship, dan budaya. Kemudian untuk target market-nya, tentu saja karena ini produk mahal, target market-nya itu yang high-end dan premium luxury. Untuk sourcing strategy-nya, seperti yang dijelaskan tadi, mereka menggunakan in-house dan juga terkontrol terpusat yang ada di Perancis. Kemudian channel strategy-nya juga mereka centralized, juga price control-nya yang terkontrol dari pusat seperti tadi. Dan supply chain strategy yang concentrated dan juga centralized. Dan ini jika saya mengklasifikasikan, untuk primary goal-nya, LV ini memiliki respon yang quickly. Produk desainnya itu mereka mendesain secara modularity. Pricing-nya juga mereka margin-nya yang tinggi. Manufacturing strategy-nya juga maintain capacity-nya. Kemudian inventory-nya juga mereka menjaga buffer inventory untuk, supaya mereka lebih responsif dalam menjawab, dalam memenuhi demand dari customer. Kemudian lead-up strategy-nya juga mereka meng-adjust aggressively. Supplier strategy-nya juga mereka based on speed, flexibility, reliability, dan quality. Dan semua supplier-nya itu berada di Perancis. Mereka tidak mau mengambil supplier yang berada di luar dari Perancis. Sehingga kesimpulannya, supply chain yang diterapkan oleh LV adalah responsive strategy. Seperti itu. Dan ini adalah referensi yang saya ambil. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini, saya gambarkan LV ini, itu produk dengan harga 1 juta, kemudian supply chain-nya itu dia mengambil cuma Rp100.000. Artinya, bisa nggak? Enggak. Jadi kalau mereka yang saya tahu, mereka margin-nya ini bisa sangat tinggi, jadi produk-produknya pun tidak untuk seperti. Sebenarnya saya jelaskan di atas sebentar. Nah, ini contoh produk dan harga-harganya, Pak. Jadi, tas kecil bisa Rp40.000.000. Iya, Pak. Maaf. Oke. Jadi, kalau misalnya saya punya LV itu produknya harganya Rp1.000.000. Ya, ya. Supply chain-nya hanya Rp100.000.000. Gitu. Kalau ini sebenarnya untuk data persentasenya berapa, saya kebetulan belum dapat, Pak. Jadi, saya tidak bisa memberi jawabannya. Itu harus dicari. Oh, iya, Pak. Itu harus dicari, ya. Iya, Pak. Kemudian, mereka, kalau di satu rangkaian subjek chain-nya, itu dia terbesar di mana? Bagaimana, Pak? Untuk di semua state subjek chain network-nya, biaya terbesar di mana? Biaya terbesar itu yang pernah saya baca adalah di inventory, karena mereka, supplier-nya itu mengedepankan kualitas, sehingga bisa litam-nya sampai 2,5 bulan sendiri. Mereka pun bilang kalau masalah utamanya sebenarnya di bagian inventory. Seperti itu, Pak. Nah, coba dianalisa juga. Iya. Karena fasiliti itu mempengaruhi biaya, maksudnya termasuk biaya terbesar enggak? Fasiliti. Coba, gimana? Kalau fasiliti ini yang saya dapat informasinya sih, justru fasiliti ini enggak signifikan untuk di bagian kosnya, karena mereka sudah mencari awal. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan itu enggak signifikan? Kalau fasiliti, sepertinya karena mereka sistemnya sentral, walaupun mereka sentralis, mereka ini tapi terpusat di Perancisnya? Bisa Anda sebutkan fasilitinya apa saja? Bagaimana, Pak? Bisa Anda sebutkan fasilitinya apa saja, dia. Jadi, fasilitinya itu ada pabriknya, inventory-nya sendiri, juga, ya itu, Pak. Fasiliti dan tidak, kan? Inventory dan fasiliti kan tidak, kan? Maksud saya warehouse-nya, Pak. Oke. Lalu tokonya itu fasiliti, bukan? Iya, fasiliti. Oh iya, Pak, fasiliti juga. Oke, iya. Jadi, ini bisa jadi fasiliti itu mempunyai biaya yang besar. Kenapa? Bukan di warehouse-nya, bukan di ini, tapi di toko, gitu. Karena kan tokonya menempati daerah-daerah yang premium. Seewanya besar, pengelolaannya besar, gitu kan? Nah, coba itu nanti dipelajari lagi. Ini apakah, kemudian dengan mempelajari itu, lalu strateginya seperti apa? Dari rangkaian state-state tadi, state-state-nya ini, strateginya seperti apa? Nah, kemudian, jadi strategi yang di saat ini seperti apa? Itu yang coba digali, gitu. Strateginya. Digali strateginya. Nah, kemudian kalau kita, kita ya bisa melihat, bisa memberikan usulan juga, untuk misalnya, apa, misalnya, ya ini karena memang mungkin LV ini tidak kemudian mengikut produk-produk yang lain, ya. Berarti kan ada sesuatu yang harus dia bangun, berarti kompetitif strateginya, yang dia harus bangun, sehingga dia mempunyai sistem strategi network yang beda dengan kompetitornya, itu. Nah, kira-kira apa? Kompetitif strateginya yang dia bangun. Jadi, kalau saya baca, kompetitif strateginya dari LV sendiri adalah mereka yang memiliki sistem informasi terpusat, dan semua retail atau store yang ada di seluruh dunia itu dimiliki oleh LV sendiri, asistinya bukan sains-sains seperti itu. Bagaimana, Pak? Itu bukan kompetitif strateginya. Oh, iya, Pak. Tadi, tadi Anda menjelaskan ini kompetitif strateginya LV dibandingkan dengan kompetitornya, ya. Iya, iya. Tapi, jawabannya bukan itu. Oh. Nah, sekarang kompetitif strateginya apa? Oh, kalau saya, saya sih mikirnya karena mereka sistem informasi terpusat dan semuanya terkontrol dari senter gitu, jadi itu termasuk kompetitif strateginya, Pak. Tapi bukan itu yang akan memenangkan, yang namanya kompetitif akan memenangkan persaingan. Iya, Pak. Iya. Apa kira-kira kompetitif strateginya? Mungkin karena mereka sifatnya responsif, Pak. kompetitif strateginya itu, slide Anda yang nomor satu, nah, nomor dua. Nomor dua. Jawabannya. Oh. Iya, coba tunjukin yang nomor dua. Yang ini, Pak? Atau yang? Slide yang nomor dua. Halaman dua. Halaman dua. Halaman dua. Halaman dua dari yang tadi atau? Halaman dua. Halaman dua mana? Halaman dua. Nah, jawabannya, halaman dua ini halaman berapa ini? Ini halaman. Halaman dua sebab ini? Iya, itu. Ini kan. Tadi kan dia enggak menurunkan harga. Oh. Oh, iya, Pak. Iya, iya, Pak. Dia milih-milih produk materialnya, material bagus. Iya, iya, Pak. Oh, iya. Manufakturnya manufaktur bagus. Nah, ini kompetitif strateginya dia. Dia, artinya kompetitif strateginya itu kan bisa membuat sebuah produk itu beda ininya, apa namanya, segmennya. Orang-orang yang ngambil segmen itu aja yang yang dia layanin, gitu. Oh, iya, Pak. Tapi kalau harganya murah, itu berarti bukan berarti barang palsu, gitu. Iya, Pak. Nah, itu berarti itu kompetitif strateginya LV, sehingga itu akan mempengaruhi, makanya di awal saya katakan dia harganya itu 1 juta, supply chainnya cuma 100 ribu. Iya, iya, iya. Paham. Ya, supply chainnya hanya 100 ribu. Artinya, supply chainnya mau apapun, karena cuma 100 ribu, tidak ada ini pengaruhnya di. Oh, iya. Paham. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Coba ya. Itu nanti di. Oh, iya. Baik, Pak. Saya jatuhkan. Oke, terima kasih, Saudara Fatima. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oh, iya. Selanjutnya, saya belum sampaikan tadi. Rusia. Safety. Iya, Pak. Saya izin untuk present. Mohon maaf, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Iya. Selamat pagi, Pak Arief dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi supply chain management di perusahaan listrik negara PT PLN Persero. Jadi, untuk rantai pasokan di PLN ini sendiri dibagi menjadi tiga vendor utama. Yang pertama, vendor TI, APK, dan rumah tangga kantor. Itu untuk kegiatan administrasi. Kemudian yang kedua, ada vendor barang moda dan jasa konstruksi untuk kegiatan pembangunan ketenaga listrikan dan vendor energi primer dan tenaga listrik untuk produksi dan distribusi listrik. Kemudian, strategi supply chain drivers untuk fasilitisnya sendiri yang pertama, ada investasi. Jadi, investasi itu berupa pembangunan pembangkit serta sistem yang menunjang aktivitas operasional perusahaan. Jadi, komitmen PLN ini tercermin dari meningkatnya rasio elektrikasi di mana pada tahun 2019 rasionya 98,89 persen melingkat dari 98,3 persen di tahun 2018. Dan, PLN terus melakukan upaya berkesinambungan untuk membangun infrastruktur terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian selanjutnya, strateginya ada program listrik pedesaan di mana PLN membangun ketenaga listrik Indonesia dari hulu hingga hilir. Salah satunya program listrik pedesaan untuk menjangkau desa-desa yang belum terlistriki untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di pelosok Nusantara. Kemudian, yang ketiga ini, ada rehabilitasi atau revolusi di mana PLN terus berusaha melakukan efisiensi energi mewalui berbagai program dan kebijakan secara berkala dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan Putin. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kapasitas, menjaga keandalan mesin, dan meningkatkan efisiensi pembangkit, serta menerapkan teknologi pembangkitan listrik terkini secara bertahap. Selanjutnya, strateginya itu inventory. jadi, untuk inventory sendiri, PLN melakukan pengembangan kapasitas inventory dan produksi pembangkitan listrik yang diarahkan pada beberapa wilayah tertentu untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkitnya sendiri bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber dan kemudahan pasokan energi primers 4, terutama pada pemanfaatan energi terbarukan. Jadi, misal seperti di Kalimantan, di sana penghasil batu bara, maka di sana yang menjadi prioritas adalah PLTU. Dan PLTU memang dibuatnya benar-benar di daerah yang terpencil atau bahasanya biasanya seperti babat hutan seperti itu karena fasilitas dan inventory-nya memang didekatkan dengan tambangnya seperti itu. Kemudian, strategi yang ketiga adalah transportasi. Untuk transmisi sendiri, PLN terus melakukan penambahan dan pengembangan transmisi listrik untuk menjangkau daerah yang belum mendapatkan alam listrik. Dan pembangunan jalur transmisi yang dilakukan dengan transmisi 150 KT. dan pada tahun 2019-2020 yang masih terkonstruksi atau masih dalam bentuk planning, planning jangka pendek dan juga masih pembebasan lahan dan segala macam ada 13 ribuan kilometer dan yang proyeknya sudah berjalan ada 14 ribuan kilometer. Kemudian masih ditransportasi yang kedua adalah progres pembangunan gardu-induk. Jadi, PLN melakukan pengembangan saluran transmisi untuk menciptakan keseimbangan antara kapasitas pembangkit di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir. Pengembangannya ditujukan untuk mengatasi bottleneck penyaluran berbaik-baik dengan layanan dan dipersebutan operasi. Nah, di sini ada keterangan gardu-induk gardu-induk yang masih prokonstruksi dan yang sudah berjalan pembangunannya. Kemudian selanjutnya ada strategi dari sisi informasi. Jadi, untuk memudahkan pelanggan dalam berhubungan dengan PLN baik itu keluhan dan lain sebagainya di sini PLN menyediakan kontak senter 123 jadi masyarakat tidak perlu datang atau mengantre di PLN apabila ingin membuat sambungan baru melaporkan gangguan atau sekedar mencari informasi tagihan di stream karena bisa langsung menghubungi nomor 123 atau email atau saluran media sosial seperti Facebook dan Twitter dan di sini ada keterangan akun-akun official dari PLN untuk cakupan layanannya seperti tadi informasi tajuan listrik sambungan daya sampai ke imigrasi ke pabayar kemudian harapannya mereka adalah beropasi 24 jam tanpa calon tanpa biaya tambahan dan transparan selain itu untuk bagian informasi mereka juga me-launch PLN mobile yang bisa di-download di app store dengan fitur-fitur yang seperti dijelaskan di sini mulai dari permohonan pemasangan baru pengaduan informasi progres tugas penanganan gangguan hingga berita-berita PLN tapi yang pasti saat ini karena eranya sudah semakin maju yang dilakukan oleh PPPA adalah social media berdas jadi hampir jadi dalam upaya PLN meningkatkan pelayanan kepada orang-orang pemanggan PLN bisa mengkoduk baik Alilasa Instagram lain telegram dan lain sebagainya nah kemudian sourcing di sini terdapat strategi berupa open book system koneksinya apa koneksi selesai gimana pak halo pak tes tes bisa saya lanjutkan pak atau masih jadi untuk strategi sourcingnya sendiri ada open book system open book system ini adalah sistem pengadaan barang dengan membedah structure secara transparan terhadap pabrikan yang keberadaannya di dalam negeri masih terbarat tujuannya agar pemasok luar negeri bisa bekerjasama dengan pemasok dalam negeri dan memfasilitasi transfer pengetahuan antar ke dunia yang akan berinsipasi pada pembiayaan pasokan yang lebih ekonomis bagi PLN karena tidak ada karena tidak harus menginform barang seperti itu kemudian masih sourcing lagi fuel switching jadi mengalahkan pemakaian BBM ke bahan bakar gas dan PLN mengintensifkan penggunaan CNG untuk menggantikan BBM yang solar jadi pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik pada beban puncak karena tujuannya menghasilkan emisi CO2 yang jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan BBM dan yang terakhir dan yang terakhir strategi dalam pricing disini bisa dilihat bahwa tarif listrik di Indonesia ketahuihannya itu bisa dibilang cukup rendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara dan salah satu strategi yang dilakukan adalah program diskon tarif jadi PLN senantiasa mengadakan program diskon tarif dan diskon biaya penyambungan kepada pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha dan memungkinkan pelanggan umum untuk menikmati layanan listrik PLN dengan lebih leluasa dengan harga terjangkau dan pada tahun 2019 sendiri penjualan tanaga listrik nasional meningkat hampir 5% dari tahun 2018 dan peningkatan ini sebagian besar datang dari segmen bisnis menengah pelanggan bisnis dan pelanggan dan strategi selanjutnya adalah menggunakan subsidi jadi dalam upaya pemerintah meningkatkan penggunaan listrik di seluruh kawang masyarakat demi mendukung stabilitas ekonomi PLN menerima pendapatan dari negara dari kelaksanaan untuk servis dalam bentuk subsidi jadi harga rata-rata penjualan tanaga listrik menjadi lebih rendah daripada rata-rata biaya pokok penyediaan listrik dan pada tahun 2019 sendiri nilai subsidi yang diberikan pemerintah untuk biaya listrik ada sebesar 57,1 triliun sekian presentasi dari saya maaf ada bila ada terima yang dipresentasikan dan yang dikirim ada perbedaannya yang dikirim itu filenya belakangnya ada tulisan presentasi enggak ya pak ini nanti juga dikirim lagi ada perbedaan ini kemudian anda mengikuti kuliah saya yang pertama atau yang kedua jadi kalau terjadi transaksi ada tiga hal yang akan ditransaksikan apa saja bisa diulang Pak kalau terjadi transaksi di SGM itu kan ada SGM itu kan mengelola transaksi kan antara supplier dan konsumen kalau terjadi transaksi ada tiga hal yang ditransaksikan produk jasa seperti itu Pak atau ya itu ada tiga apa saja produk jasa sama apa ya Pak ok apa itu harus di luar kepala ya, maksudnya bukan lupa tapi mungkin ditanyakan kita tahu yang ini pak harga informasi itu bukan ya pak ya, informasi ada tiga kan harga informasi sama, mohon maaf pak satunya lagi sepertinya produk produk harga informasi seperti itu bukan pak kemudian, kalau untuk PLN apa ini yang pasti listriknya pak listriknya itu sebagai apa produknya kemudian yang lainnya gimana pak yang lainnya karena ada tiga itu ya harganya lalu harganya sebagai apa itu harganya yang ditawarkan itu pak jadi maksudnya yang harga subsidi mana yang ditransmisikan secara informasi itu transmisinya dengan apa mohon pak mohon pak jaringannya informasi yang di apa pak informasi itu dari producen ke konsumen itu melalui apa informasi informasi oke tadi ini anda kan sudah melihat anda kan melihat tadi kan ada tiga yang dimasuk tiga itu kan transaksi ya ya yang transaksi kan bagaimana mereka memindahkan transaksi itu kan pertukaran kan ya ya pak bagaimana mereka memindahkan itu kan topik yang saya bahas pada waktu menunjukkan slide itu oh yang oh yang sebentar maksudnya transaksinya berarti perputaran uangnya begitu atau bagiannya pak ya atau jadi saya ulangi lagi ya jadi tiga hal yang kita transaksikan itu kan adalah informasi kemudian ada dana kemudian ada barang itu kan nah informasi itu kita transaksikan kan sekarang sudah dengan internet sudah dengan ini kan sudah informasi ya ya kan pakai jaringan entah itu jaringan kabel jaringan fiber optic maupun jaringan radio bukan informasi kemudian uang uang juga tidak jaringan itu kalau listrik produknya gimana teranggol masih kan sama jaringan yang sama iya iya artinya kan sebenarnya listrik itu gak butuh satu arah gitu ya pak maksudnya bukan satu arah listrik itu kan barangnya tidak diberikan kan iya iya kan jadi 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 SM itu ada pada waktu ada satu sistem yang belum bisa optimal yang belum bisa optimal itu adalah pengiriman barangnya kirimannya secara fisik kalau uang gak dikirimkan yang dikirimkan hanya informasinya iya oke lalu di PLN itu ada ada SCMnya gak ada pak ada SCMnya dimana SCMnya sendiri itu di inventorynya inventory untuk apa untuk penyediaan bahan baku bahan baku apa bahan baku untuk pembangkitan untuk produksi listrik oke jadi ini harus dipisahkan ya antara PLN itu berarti kan harus ada PLN istilahnya pembangkitan ada PLN distribusi itu kan nah itu harus diibahkan antara pembangkitan ada distribusi nah oke kalau pembangkitan udah jelas ini kan udah jelas bagaimana apa namanya ada batubara ada ini kan ada nah kemudian kalau distribusi distribusi itu ada sambutnya gak distribusi listrik distribusi melalui transmisi transmisi listriknya lewat gardu induk dan lain sebagainya itu tidak masuk SCM nah gini SCMnya yang mana SCMnya nah katakan itu udah optimal gitu kan ya udah optimal kan iya nah dia menjadi tidak optimal ini ya itu pertama ya pertama itu prosentase elektrifikasi kan belum 100% ya iya pak berarti masih ada penduduk yang belum ter aliri listrik berarti itu yang nanti butuh pengembangan pengembangan apa transmisi oke satu kemudian yang kedua pada waktu satu wilayah sudah teraliri listrik apakah dia itu sudah 100% dipenuhi kebutuhannya jadi misalnya nih Yogyakarta dialiri 1 gigawatt 1 gigawatt apakah kebutuhan Yogyakarta itu 1 gigawatt kalau kebutuhan Yogyakarta itu 1,5 giga berarti ada 1,5 giga yang belum teraliri nah itu yang membutuhkan transmisi berarti ada harus ada oke kemudian supply chainnya ada di mana lagi supply chainnya ada di pengelolaan jaringan berarti supply chain untuk menjaga bahwa transmisinya itu bisa 100% dalam 100% waktu kan berarti kalau ada waktu-waktu listrik mati itu kan berarti tidak 100% berarti bagaimana supply chain untuk men-support tadi sistem yang merawat jaringan ini jadi supply chain di PLN ini adalah yang sesuatu yang spesifik tidak seperti yang dibahas tadi topik-topik yang sebelumnya itu untuk PLN distribusi tapi kalau untuk PL pembangkitan sudah jelas tadi seperti yang DTPA itu kan nanti ada hubungannya oke ya jadi juga dipahami itu bentuk supply chainnya jadi kalau nanti di jantanya atau nanti Anda masuk di supply chainnya apa PLN itu yang akan dikelola itu seperti itu jadi ya yang dikelola itu ya berarti ada pengembangan untuk yang belum terelektrifikasi atau pengembangan untuk meningkatkan kapasitas karena demandnya itu lebih besar daripada supplynya atau perawatan nah gitu kan perawatan nah itu itu supply chain yang akan dikelola nah sehingga dari sana itu nanti akan berdampak ke berbagai hal yang berhubungan dengan supply chain sepertinya kalau misalnya kita hanya kita ini kan di supply chain kita hanya konsentrasi mengolah barang gitu ya informasi dianggapnya informasi jaringan internet itu udah lancar jadi begitu ada informasi langsung kita dapatkan uang selama jaringannya yang lancar uang itu bisa kita dapatkan langsung jadi sudah tidak memikirkan masalah dana dan informasi yang dipikirkan masalah barangnya bagaimana tapi kan PLN itu saja yang nanti dipelajari lagi terima kasih terima kasih saudara Lucia selanjutnya siapa Muhammad iya pak silahkan apakah sudah terlihat pak sudah terlihat diperbesar selamat pagi Pak Arief dan teman-teman semua pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai rantai pasok dan melanjutkan presentasi pada presentasi pertama pada presentasi pertama saya sedikit menyinggung mengenai driver SCM di Amazon sekarang saya lanjut langsung ke driver SCM nya aja nah untuk driver SCM di Amazon Amazon itu dapat memilih responsiveness atau efisiensi dengan menggerakkan logistical dan cross-functional drivers sehingga strategi yang dipilih Amazon ini dapat unggul lebih unggul daripada kompetitornya kemudian langsung saja dimulai dari fasilitas pada tahun 2013 Amazon meningkatkan jumlah fasilitas tempat penyimpanan berupa gudang fulfillment dan hal tersebut menyebabkan Amazon memiliki property plan dan equipment yang terletak di pelanggan untuk meningkatkan response time saat ini Amazon menjual produk lewat website dan menggunakan integrated warehouse yang tersebar di berbagai negara dan kota untuk meningkatkan response time dan juga Amazon mendirikan toko fisik yang bernama Amazon Go di Amerika dengan model toko yang tidak ada kasirnya jadi pelanggan dapat mengambil mengambil barang kemudian scan kartu kredit dan nanti tagihannya akan dikirimkan ke pelanggan kemudian Amazon itu memilih response time menyebabkan Amazon berinvestasi besar dan memiliki aset yang tinggi yang memang konsekuensinya biaya operasional yang tinggi dibanding dengan kompetitornya di Amerika salah satunya itu kompetitornya Nordstrom nah di e-commerce Nordstrom itu menjual barang-barang mewah sebagai perbandingan Amazon memiliki return of aset yang tidak lebih baik dibandingkan dengan kompetitor tersebut meskipun Nordstrom memiliki margin labai yang lebih tinggi dibandingkan Amazon namun Nordstrom tidak mengurangi dapat mengurangi biaya operasional dengan tidak mendirikan fasilitas sebanyak Amazon nah pada tahun 2013 Amazon berhasil membukukan pemasukan dari penjualan relatif cepat dibanding dengan kompetitornya Amazon mencapai perputaran aset yang lebih tinggi daripada kompetitornya dengan cara mengupayakan perputaran inventory-nya lebih cepat dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di sisi lain Nordstrom mencapai return of aset yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amazon karena memiliki margin labai yang jauh lebih tinggi namun Amazon memilih untuk meningkatkan perputaran asetnya dengan memutar inventory-nya lebih cepat dan menggunakan integratif warehouse serta infrastruktur teknologi dengan inovasi infrastruktur teknologi untuk mendukung tingkat penjualan yang lebih tinggi untuk di sisi inventory Amazon itu salah satunya menyediakan berbagai macam buku di antara produk lainnya kali ini saya akan membahas mengenai produk buku tersebut strategi yang digunakan Amazon untuk penempatan di produk buku tersebut buku yang buku terlaris tersedia di banyak gudang regional yang dekat dengan pelanggan untuk response time yang tinggi buku dengan pergerakan inventory yang lebih lambat disimpan di lebih sedikit gudang untuk menurunkan biaya inventory dengan mengorbankan beberapa response time beberapa buku yang bergerak paling lambat tidak disimpan dalam inventory tetapi diperoleh dari penerbit atau distributor atau dicatak sesuai permintaan saat diminta oleh pelanggan Amazon dengan pihak ketiga sebagai pengelola menempatkan banyak gudang di dekat pelanggan untuk mengurangi response time tercatat pada tahun 2016 82% Amazon berasal dari pihak ketiga ketika pelanggan memesan dari Amazon situs web terintegrasi dengan algoritma yang dapat menentukan gudang mana yang harus mengirimkan besanat dan dekat dengan lokasi pelanggan jadi disini Amazon juga dapat mengurangi biaya transportasi karena produk tersebut dikirimkan yang dekat dengan gudangnya kepada konsumen selama musim liburan Amazon menyimpan dan menukup produk yang mereka tawarkan untuk menghindari kekecohan pelanggan ketersediaan produk merupakan faktor yang sangat sikrikan dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan jadi Amazon juga memperhatikan special inventory-nya ketika musim permintaannya tidak banyak Amazon menahan produknya tersebut dan untuk menjaga pada saat permintaan lebih banyak kemudian untuk sisi transportasi Amazon itu mengelola sendiri proses transportasinya dengan mengadakan berbagai macam jenis armada transportasi untuk meningkatkan response time Amazon itu berinovasi dengan menggunakan pengiriman menggunakan drone dengan mengirimkan menggunakan drone ini Amazon dapat mengirimkan produk ke pelanggan itu hanya dengan setengah jam kemudian untuk informasi disisi informasi Amazon pada tahun 2012 memasukkan anggaran sebesar 4,5 4,5 miliar USD dalam biaya teknologi di bawah biaya operasi dan 454 juta USD lainnya di bawah aset tetap untuk disusutkan kemudian Amazon juga berinovasi untuk untuk mengintegrasikan gudangnya tersebut dengan teknologi informasi yang dapat diakses juga oleh pengelola gudang pihak ketiga kemudian Amazon juga dari visi produk Amazon juga berinovasi menghasilkan produk seperti prime video sehingga pelanggan bisa berlangganan video melalui Amazon dan kemudian produk web service Amazon kemudian untuk sourcing karena Amazon ini menerapkan outsourcing jadi banyak produknya itu yang di yang di ambil dari pihak keluar jadi Amazon itu jadi Amazon itu dapat menjaga hubungan kepada supplier-suppliernya tersebut sebagai kunci sehingga Amazon itu dapat berhasil pada menjalankan perusahaannya dan dengan meningkatkan respons time yang dideliver kepada pelanggannya kemudian untuk harga seperti yang sudah saya sejelaskan terkait sebelumnya Amazon itu tidak mematok margin laba yang lebih tinggi dibanding dengan komputatornya jadi Amazon itu mengincar perputaran inventory untuk meningkatkan produk yang terjual jadi lebih mementingkan kuantitas penjualan dan response time kemudian Amazon juga dapat meningkatkan pendapatannya dengan dengan menyediakan opsi pengiriman dan harga untuk mengidentifikasi pelanggan yang menghargai response time yang tinggi dan pelanggan yang menghargai biaya rendah maksudnya itu ketika ada pelanggan yang memilih untuk pengiriman yang lebih lama itu berarti pelanggan tersebut juga telah berpartisipasi dalam mengurangi intensitas pengiriman sehingga gas emisi yang dihasilkan oleh armada pengiriman seperti truk yang dimiliki Amazon itu dapat berkurang juga sehingga untuk mengurangi intensitas pengiriman tersebut karena pelanggan memilih opsi pengiriman yang lebih lama Amazon juga dapat meningkatkan pendapatannya dari sisi transportasi sekian presentasi dari saya oke alhamdulillah ada pertanyaan jadi ini tadi ada beberapa produk yang dia tidak di warehouse ya ya Pak ada yang di Amazon mendirikan fasilitas seperti Amazon Go apa itu yang saya baca dari artikel itu seperti kebutuhan sehari-hari gitu Pak dia menjual kebutuhan sehari-hari dan cara pembayarannya itu juga tidak seperti ada ada warehouse-nya gak ini toko Pak ada warehouse-nya gak sejauh saya baca sih saya belum mengetahui setel itu Pak kalau warehouse kalau kalau gak ditemukan nanti di logika oh iya Pak sepertinya ada sih Pak jadi gini ya saya maksud mereka itu kan juga menjual produk yang dijual yang diproduksi oleh penerbit ya itu mekanismenya seperti apa penerbit buku ya Pak ya seperti ini Pak yang saya tadi slide ini Pak jadi kalau Amazon itu untuk penerbit yang bukunya itu jarang gitu jadi Amazon telah memetakkan produk mana yang buku mana yang sering terjual itu mereka stop keeping unit di gudangnya jadi kalau tidak sering terjual gimana kalau paling tidak sering terjual itu Amazon menerapkan ketika ada permintaan dari pelanggan nanti dari distributornya ngirim langsung ke pelanggannya nah itu apa sistemnya sistem ketika dari distributor ke pelanggan itu Pak ini kan yang saya tanyakan tadi Amazon ada produknya yang tidak melalui warehouse oh itu mungkin full system itu Pak jadi gini dan ini ini yang saya maksud jadi Amazon itu kan ada produknya yang dia simpan di warehouse ada yang tidak nah kemudian yang yang tidak yang tidak itu kan yang tadi ada pesanan buku lalu Amazon nyuruh ke distributor untuk ngirim bukunya iya Pak berarti Amazon itu tidak menyimpan bukunya iya tidak menyimpan dia hanya meneruskan informasi oh iya Pak iya kan hanya meneruskan informasi itu kan seperti Bukalapak seperti Tokopedia ada ini ada yang jual nih di Bantel atau di Bandung atau di mana terpanggung di Garut tolong dikirim alamannya yang ngirim saja tiap tidak kan berarti itu Bukalapak hanya mengelola informasi nah berarti di Amazon itu ada dua tipe tersebut yang Amazon yang Amazon ada yang dia itu itu nanti coba dipindahkan antara yang model yang berarti yang model supply chain itu yang ada inventorynya tadi kalau yang ini itu kan satu sistem informasi gitu kan kayak Google gitu kan Google apa menyediakan search engine sebenarnya pada waktu kita ngetik itu tidak kemudian data itu dicari dulu di dunia kan baru ditampilkan ketika ke kita enggak Google itu sudah nyimpan datanya tadi tapi dalam bentuk satu kode yang efisien begitu kita dia ngambil data dikode oh ada di sini ada di sini ada di sini nah tapi dia enggak nyediakan inventory itu seperti Amazon begitu ada yang cari buku oh bukunya itu penerbit ini begitu oke dia langsung hubungi penerbitnya hubungi bukunya bukunya yang mau dibeli langsung memberikan pilihan apa namanya pihak ketiga yang akan mengirim serta sistem pembayarannya sistem pembayarannya kan bisa dipilih karena itu sekarang sudah menjadi satu sistem yang banyak pihak yang sudah menyediakan misalnya kalau kita ngirim di bahkan di masanya di Tokopedia Bukalapak dan kita kirim pakai apa pakai transfer mobile banking internet banking pakai voucher itu ada beda-beda macam-macam jadi hanya dan itu tidak ada inventory-nya hanya saling tukar informasi jadi ada dua model kemudian kemudian seperti model macam Amazon Go itu juga beda lagi lebih kepada langsung ke retail Amazon Go langsung produknya langsung berhubungan disediakan berhubungan dengan konsumen beda dengan menyediakan produk-produk produk-produk yang satu kan pakai warehouse yang satu pakai warehouse kalau yang Amazon Go itu kan konsentrasi itu pada dia warehouse-nya sudah cukup kuat konsentrasinya pada mana pada retail-nya Amazon Go tadi ya juga produk langsung ya oke itu nanti perlu jadi di Amazon itu ada banyak model kemudian dengan karakter-karakter yang ada tadi ada mau ada pertanyaan sama saya oke itu saja yang jadi setiap jadi setiap produk apa setiap mempunyai produk itu ada berbagai macam karakter supply chain-nya ada yang sebenarnya ini sistem informasi bukan supply chain tapi hanya perpindahan nah kita bilang Google itu supply chain enggak kan sebenarnya enggak dia hanya satu sistem informasi gitu kan Google-nya berarti seperti Amazon juga sisa informasi tapi ada bagian Amazon yang kemudian dia mengelola nah itu yang mengelola itu juga banyak nah bedanya dengan nah kalau di awal itu Alibaba juga begitu tapi kemudian bersempang dia harus mengelola juga oke semuanya kan mereka itu jadi yang maksudnya disini itu yang ada sistem yang supply chain yang benar benar supply chain kita mengelola inventory ada hanya yang supply chain kita hanya mengelola informasi gitu kan oke oke jadi untuk yang informasi yang seperti sistem dari dari penerbistributor langsung ke konsumen itu ya Pak ya oh ya jadi artinya barang itu kita enggak pegang udah barang itu dari distributor udah dia mengelola sendiri kalau seperti itu skema ini nya dapat revenue nya dari mana kalau ketika distributornya langsung go food itu revenue nya dari mana kalau go food ini driver nya deposit ke gojek mana revenue nya go food nya mana kalau tidak salah seperti itu Pak jadi jadi saya enggak revenue nya Pak gimana Pak saya belum begitu paham ya go food itu kan minta bagian dari penjualan makanannya ya kan minta bagian dari biaya transportasi nya driver nya driver nya dibayar 15.000 go food mungkin dapat berapa 4.000 5.000 makanannya bayar 100.000 go food nya dapat 20.000 sempat di juga amazon bukunya dijual 100.000 amazon dapat 10.000 mungkin atau 20.000 oke terima kasih Pak ya terima kasih oke untuk yang presentasi cukup sekian dulu saya ada materi yang akan saya sampaikan hmm kalau yang belum presentasi gimana ya Pak oke kita nanti cari waktu baik terima kasih Pak oke jadi ini mendesain jaringan saya pelikin nah primbook for network design system oke ini saya menggunakan apa pdf karena nanti yang lebih dihatikan lebih besar banyak nah ini tolong ini nanti dipelajari saya hanya memberikan gambaran dari materi ini karena waktunya tinggal sebentar jadi ini di bab mendesain saya saya kan sudah mengajari tentang driver-driver ini tadi sudah kemudian mengajari tentang network transportation networknya ya sublet networknya itu gimana terdiri dari transportasi transportasi barangnya dan juga transmisi itu kan ada dua jadi transportasi dan transmisi transmisi itu menyalurkan yang disalurkan apa yang disalurkan informasi tapi kalau tadi saya ambil istilah itu dari listrik yang ditransisi kan apa dari listriknya ini di bab kita dapat desain nah bab lima nanti cari di bab lima ya di bab lima jadi gini pada waktu kita mendesain jaringan itu itu apa saja yang harus diperhatikan ini ini langsung bagian yang tengah ya bagian yang tengah itu karena dari sini nanti kita akan bicara banyak banyak oke jadi ini kelihatan ya ada fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 1 fase 1 kelihatan kan ya ini gak dijawab halo kelihatan pak fase 1 jadi kalau kita nah ini tolong anda pikirkan juga kalau itu produk yang anda jadikan tugasnya fase 1 itu kompetitif strateginya apa sih misalnya ke DLV kompetitif strateginya apa nah kemudian ngelihat kompetitornya apa nah ini kompetitif strateginya itu mestinya kita ngelihat dulu kompetitornya apa kemampuan kita apa ini sebenarnya dari capability jadi kapasitas kita itu apa nah kemudian disini kita jari-jari constraint kapasitas jadi kita punya kapasitas tapi keterbatasan kita apa gitu maka kompetitif strateginya sesuatu yang bisa menutupi keterbatasan kita internal constraintnya itu bisa tertutupi dengan kompetitif strateginya gitu nah jadi secara global kita melihat seperti itu lalu hal-hal apa saja kalau dilihat seperti itu sebentar oh slide selanjutnya nah misalnya ini ada oh ini just masuk masuk lokasi nya oke tadi yang kompetitif strategi itu ada misalnya misalnya ya kita melihat kompetitornya tadi misalnya untuk saya contohkan yang LV di sini LV itu kan kompetitornya banyak tapi mereka ngambil ini adalah luxury luxury apa tadi luxury product produk saya itu yang yang akan beli adalah bintang film artis ya artis yang kaya bukan artis yang baru masuk orang-orang yang punya duit maksudnya uangnya itu lebih banyak dari kebutuhannya makanya kan ini di create sebuah kebutuhan yang lebih lebih besar daripada yang sebenarnya yang dibutuhkan gitu kan mau mau pakai apa tas yang harganya 35 juta itu kan kaya bawa apa PCX kaya bawa kaya bawa sepeda motor yang gede itu ya cuma tas harganya 35 juta nah itu kan kebutuhannya untuk bawa dompet yang isinya 100 ribu nah berbanding dulu ya tapi bawa kartu kredit yang isinya didalamnya 100 juta nah itu artinya apa itu di create nah mereka ngambil satu kompetitif strateginya disana ini yang diambil itu itu pertama itu baik untuk produk macam-macam ada produk itu kemudian dikirkan kemudian setelah sana kemudian baru kita memutuskan ke fase kedua regional lalu kita akan bermain dimana kalau LV tadi bermain di global lalu yang bermain di global apanya apakah ya namanya sub-legend kan ada dua produ produsen supplier mau ya produsen memproduk produknya ataupun konsumen ada dua tadi kan di sahabat kita selalu temui produsen apakah memproduknya memproduksinya atau apakah kita ngambil konsumennya contoh tadi saya contohkan berarti konsumennya bisa hanya di negara-negara yang kaya negara-negara kaya kemudian karena dia itu tinggi apa enam luxury pokoknya ngambil di tempat-tempat yang produknya itu source-nya harganya mahal produksinya mahal jadi kalau pengeracin bikin tas dibantul di jantul dengan itu di UK tidak di London ya tapi di UK itu sama-sama membuat tas itu dibantul mungkin dihargai 100 ribu satu tas di UK itu bisa dihargai 5 juta ini ini sama-sama nah tapi kan bagi LV tidak masalah karena tasnya dihargainya 100 juta atau 35 juta topat itu memang itu ya maka kemudian milih regionnya tadi regionnya misalnya untuk misalnya untuk yang AHM misalnya regionnya regionnya mana apakah itu sebagai produsen atau dua-duanya misalnya Toyota itu regionnya di Amerika karena untuk mensuplai pasar Amerika kemudian karena masalah ada WTO trade atau apa tarif and tax incentive kemudian regional demand bagaimana ukurannya market size bagaimana pertumbuhannya kalau sudah saturated walaupun itu banyak sudah saturated itu harus dipertimbangkan artinya kita apa main mainnya di red ocean red ocean tau ya kemudian political exchange eh political masa politiknya nah sekarang kalau orang masuk di armada pikir seribu puluh kali gitu ya atau kalau istilahnya seribu kali mikir karena politikanya bagus exchange rate-nya bagaimana kemudian demand testnya yang ini kalau kita pertama melihat di tataran negara kemudian produk teknologinya kemudian kompetitif lingon kompetitifnya di daerah tersebut kenapa karena misalnya berhubungan dengan regionnya apa region demandnya nah sudah memutuskan di satu negara misalnya di Indonesia ahem mau buat fasilitas pabriknya di Indonesia nah kemudian di Indonesia itu dimana di Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat ini fase kedua dimana designnya dimana di Yogyakarta wah infrastrukturnya gak cukup mau cari peralatan peralatan atau gak ada kawasan industrinya gak cukup tenaga kerjanya mungkin skillnya juga kurang cukup tinggi kurang cukup tinggi kemudian bagaimana mereka misalnya ada industri pen-supportnya gak cukup gak bagus misalnya untuk AM tempatannya dimana di Jawa Barat pun tidak dekat Jakarta tidak dekat Banjar Patroman misalnya atau Banjar Negara tidak dekat pantai utara dekat pantai utara kenapa karena dukungan industri-industri yang lain industri-industri komponen misalnya disana baru dari sana itu turun lagi ke site-nya pemilihan lokasinya pemilihan lokasinya ada di beberapa ini beberapa stage ini itu ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih nah misalnya ini ini menggunakan pakol lokasi itu menggunakan misalnya dengan kriteria apa cost operation ketersediaan tenaga kerja dan nanti di buku ada itu ada contoh-contohnya ada contoh-contohnya nah kemudian di setiap faktor tadi itu ada mengatakan faktor ada mengatakan kriteria ini kriteria itu nanti di di bobot mana yang bobotnya tinggi nah kemudian nanti setiap lokasi dinilai dari sana kemudian dihitung nah mendapatkan lokasi yang tepat nanti tolong di jadi kemudian ini tentang market dan supply alokasi tentang market dan supply alokasi jadi jadi k1 demand ada 5 nah itu demand yang 5 itu k1 itu men-supply yang mana k2 men-supply yang mana nah disini ini ada ini contohnya misalnya supply-nya dari North America supply region oh supply region region-nya ini oh iya supply region oh oke sama jadi disini ada supply region-nya ada demand region-nya sama-sama ini kemudian kapasitas supply-nya men-supply itu ada disini contohnya semuanya 10 untuk setiap region-nya North America South America Eropa Asia Afrika kapasitasnya kemudian demand-nya nih North America demand-nya 12 South America 8 14 kemudian yang North America itu men-supply yang mana kita lihat kalau disini men-supply yang di North America juga murah kapasitasnya 10 berarti yang di North America disupply yang pertama oleh dari North America kemudian yang kedua disupply dari South America jadi disini 10 disini 2 karena kan butuhnya 12 ini kapasitasnya 10 berarti yang South America 2 mensupply North America nah demikian dihitung seterusnya nanti dibaca jadi kubu itu untuk contoh kemudian ada contoh lagi untuk jadi yang pertama itu faktor pakai faktor kemudian pakai ini demand supply kemudian ada lagi menggunakan graffiti method ya menggunakan lokasi graffiti method ya ada tiga macam di sini ada contohnya nanti di buku ada contohnya nah itu yang dipelajari ya dipelajari kemudian nanti ujiannya ya oke ini waktunya saya sudah cukup kemudian yang belum itu nanti nanti tolong ketemu dengan ini untuk jadwalkan waktunya kapan dengan yang menyediakan ini nanti informasikan yang belum kapan kapan ngasih waktunya kemudian kita menggunakan meeting room nya ini ya pakai ini saja meeting room nya bisa ini nanti komunikasi di group ya tapi nanti informasikan ke admin saya mau ini kapan nanti di absen yang lainnya sudah tidak perlu lagi berarti kelasnya cukup bertiga saja ya yang belum presentasi terima kasih pak terima kasih pak terima kasih nah gitu ya apa kuliah untuk hari ini nanti ketemu di ujian ujiannya semuanya materinya ya dan yang terakhir ini oke terima kasih saya paham dulu tadi bisa kelihatan tau presentasenya ya bisa pak oke oke selamat